Dari tim kreatif, ini bilang ke kita, kalau dia gak mau ngaku ya biarin aku aja. Jadi belakangan ini Ariel mengalami atau memiliki satu penyakit. Apa namanya? Apa tuh yang buat tentang gak stabil, ini gelisah, ini marah-marah, apa namanya? Jadi Ariel Tatum katanya konon kabarnya mengidap borderline personality. Borderline personality. Borderline personality. Oke, itu apa tuh? Jadi borderline personality itu. Ariel Ariel. Jelasin dong, apa-apa kan Bapak yang lebih paham. Emang kenapa kalau saya menerangkan? Kalau saya jubirin. Ya ngapain, ngapain gue udah manggil Ariel, mendingan gue ngobrol sama lo tadi. Laka orang gue jubirin, ya kok gak heran. Yaudah gue diem. Yaudah lo diem. Jadi kalau gampangnya dijelasin BPD itu adalah salah satu gangguan kepribadian. Bahasa Indonesia adalah kepribadian ambang. Jadi memang citra dirinya kurang jelas. Jadi itu kayak gampangnya tuh ketika kita lagi ABG kan suka labil, suka gak tau jadi kita temunya apa. Kadang itu maksud kalau ke aku sih mungkin kayak sedih tak beralasan gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, tetap kenapa tetap melo. Bukan juga sih. Jadi BPD memang butuh waktu yang panjang untuk kita bisa mendeteksi. Pokoknya gampangnya kelabilan itu semua severe dan berkepanjangan gitu. Oke. Silahkan Bung Deddy. Sebenernya borderline personality itu gampang. Gimana gampangnya? Susah pacaran. Karena pacar gak mau terima. Pacaran itu biasanya ya gitulah. Kenapa? Cepat pindah-pindah. Cepat kesel sendiri. Terus udahan. Ntar nyambung lagi, pengen nyambung lagi. Tapi kayaknya Ariel kalau pacaran kayaknya cenderung lama-lama deh. Berarti ditahan-tahan. Tidak stabil. Kalau kamu pacar maksudnya kan cowok yang menghampiri kamu kan juga durasinya tuh lumayan lama gitu bukan? Gak maksudnya bukan yang kayaknya sebulan pacaran terus udahan gitu. Enggak cenderung kayak almost a year. Cuma memang untuk membangun hubungan romantis tuh memang sulit sekali buat aku dari dulu. Memang butuh perjuangan yang lebih dari orang-orang yang biasanya. Cuma effortnya segimana aku tuh susah banget gitu. Sulit membuat intimasi. Betul.